Berdasarkan pantauan di lapangan, tidak semua siswa mengikuti simulasi PTM terbatas. Simulasi hanya diwakili oleh kelas 6 dan 7 SMP saja. Untuk penerapan protokol kesehatan, sejumlah sekolah hanya menyiapkan 6 kursi belajar saja untuk setiap ruang kelas dengan satu orang pengajar, serta diwajibkan menggunakan fasil dan juga masker. Emma mengatakan melihat kesiapan salah satu sekolah, pihaknya begitu merasa terkejut dengan kondisi dan fasilitas sekolah yang mumpuni untuk penggelar PTM terbatas. Ditambah lagi, aturan dan jalur yang diterapkan pihak sekolah cukup detail. Meski demikian, Emma masih belum bisa memastikan secara langsung apakah lolos simulasi atau tidak karena semua keputusan ada di wali kota Bandung. Jika dilihat dari beberapa sekolah yang dicek secara langsung, dari segi kesiapan, banyak sekolah yang lolos uji coba atau simulasi PTM terbatas. Kena tidak demikian, ini semua tergantung pada wali kota termasuk orang tua siswa yang belum tentu menyetujui anaknya mengikuti tatap muka secara langsung. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.